Intro Teman-teman, Sekolah Dasar Negeri Tulis Krio II Kecamatan Sanankulon juga memiliki beberapa fasilitas untuk mendukung kegiatan pembelajaran di sekolah. Salah satu di antaranya adalah adanya UKS. Intro Untuk fasilitas usaha es, ini sementara hanya beberapa termasuk obat merah, lalu revanol, terus ruangannya juga ada tapi agak gelap, tempat tidur ada, setiap saat juga dibuka. Intro Selain UKS, Sekolah Dasar Negeri Tulis Krio II juga memiliki fasilitas berupa perpustakaan. Keberadaan perpustakaan ini sangat bermanfaat khususnya bagi siswa sebagai tempat untuk mencari referensi belajar. Suasana di dalam perpustakaan pun juga dibuat senyaman mungkin agar siswa lebih semangat lagi belajarnya. Intro Fasilitas lain yang dimiliki oleh Sekolah Dasar Negeri Tulis Krio II adalah musola. Musola di SDN Tulis Krio II ini telah digunakan berbagai kegiatan keagamaan. Di antaranya adalah digunakan untuk melaksanakan sholat duha berjamaah, di mana sholat duha berjamaah ini rutin dilaksanakan setiap hari oleh para siswa dengan guru agama mereka. Salah satu ekstra kulikuler yang dilakukan di musola sekolah ini adalah SBH, yakni Seni Baca Al-Quran. Musola di SDN Tulis Krio II Nama saya Mama Siro Juddin. Saya meraih juara satu Lomba SBG Seni Baca Al-Quran tingkat Provinsi Jawa Timur. Saya meraih prestasi ini berkat bimbingan Bapak Ibu Guru dan kedua orang tua saya. Saya berharap SDN Tulis Krio II lebih maju dan berprestasi. Musola di sekolah ini juga biasa digunakan untuk kegiatan ekstra kulikuler lainnya, yakni ekstra kulikuler selawatan atau hadrah. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Untuk fasilitas SDN 122 dari olahraga, pertama yaitu gula poli, tenis meja ada, lenis meja, lalu takro, terus lembing, terus bak pasir, lupa jauh, disitu ada, lalu renang, renangnya di kolam renang bendawulung setiap minggu satu kali. Selain ekstrakulikuler di bidang keagamaan, ekstrakulikuler lain yang ada di sekolah dasar negeri tulis krio 2 ini adalah ekstrakulikuler di bidang olahraga. Di antaranya adalah ekstrakulikuler olahraga bela diri. Meskipun masih duduk di bangku sekolah dasar, namun para siswa sekolah dasar negeri tulis krio 2 ini sudah dilatih berbagai jurus untuk melindungi diri mereka. Ekstrakulikuler di bidang olahraga lain yang ada di sekolah dasar negeri tulis krio 2 kecamatan Sanankulon ini adalah adanya olahraga catur. Baik siswa laki-laki maupun perempuan saling beradu strategi saat permainan catur dimulai. Di sekolah sini Pak, mulai dari anak-anak, wali murid, kemudian guru, sama komite, ini kelihatan sangat, rasa kekeluargaannya sangat bagus sekali Pak. Jadi disini itu ada apa namanya, Pak Guyuban, wali murid. Jadi tiap kelas itu ada, jadi setiap kali ada keluhan dari para guru itu ke apa namanya tadi, Pak Guyuban tadi. Jadi yang membantu proses belajar-mengajar itu adalah Bapak Ibu Wali Murid Pak Guyuban itu. Bagaimana siswa-siswinya Pak? Siswa-siswinya cukup lumayan Pak. Ya juga bagus, namun yang namanya anak Pak tetap terus dikontrol Pak. Jadi anak ini sekarang diajak disiplin mungkin besok sudah lupa, jadi Bapak dan Ibu Guru tidak walah-walahnya untuk mengajak anak ini untuk berdisiplin. Tapi dengan adanya pimpinan Bapak dan Ibu Guru ini, Alhamdulillah anak-anak bagus Pak. Terima kasih telah menonton!